Sebanyak 140 personil dan 106 orang Bayangkari Polres, Bangka Tengah terima vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Mapolres, Bangka Tengah pada Kamis pagi. Pemberian vaksin ini bertujuan agar para personil dapat maksimal menjalankan tugasnya di masa pandemi dan Bayangkari sebagai istri anggota Polri diharapkan juga terhindar dari wabah COVID-19. Sebanyak 140 personil dan 106 orang Bayangkari Polres, Bangka Tengah terima vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Mapolres, Bangka Tengah, Kamis pagi. Dalam vaksinasi ini, Polres, Bangka Tengah dibantu tenaga medis dari Puskis Maskoba. Tujuan pemberian vaksin ini agar para personil dapat maksimal menjalankan tugasnya di masa pandemi dan Bayangkari sebagai istri anggota Polri diharapkan juga terhindar dari wabah COVID-19. Setiap pelaksanaan vaksinasi maupun tugas lainnya, Polres Bangka Tengah selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terima kasih. Hari ini tanggal 17 hari kemis dilaksanakan vaksin kedua. Untuk anggota Polri dan PHR, itu akan dilaksanakan sebanyak 140 orang. Untuk Bayangkari, yang dipaksin kedua hari ini sebanyak 106 orang. Ini semuanya tahap kedua, Pak ya? Semuanya tahap kedua. Harapan kami dengan adanya vaksin kedua ini, mudah-mudahan ke depan anggota kita bersama Bayangkari bebas dari COVID-19. Polres Bangka Tengah berkomitmen terus mendukung pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan percepatan penanganan COVID-19 melalui penerapan PPKM dan percepatan penyaluran vaksin COVID-19 secara massal. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan dan Haryanto Ainews melaporkan.